Intro Balik lagi bersama dia, Didi DJ Mahwan Dan Didi Adi Zeratan Hosea Kali ini kontennya lucu banget Tiba kayak begini nih Namanya nyoba Kali ini kita mau ngebahas apa nih Kita akan ngebahas sebuah hal yang istimewa sekali Lagunya DJ Mahwan yang judulnya Jangan Bilang Kita ngebedah lagu DJ Mahwan Sebenernya pembedahannya sudah ada di channel DJ Mahwan Tapi itu secara materi mentahnya Ini gue mau bahas secara recording Recording luar biasa By the way kita lagi pandemi Jadi guys ini social distancing ya Iya lumayan ya Loh ada tanggung apa nih? Loh kok tembuk? Loh lucu banget ini Asli lucu banget Tapi berasa kayak podcast nih Kalau gue kayak gini tinggal Ya coba kalau misalnya ada mic satu lagi Atau ini ntar gue bisa buat lo nanti Sampai nyoba ya kan Caranya ngebedahnya gimana nih Kalau dari segi rekaman berarti recording ya Ngebedahnya tinggal buka Sat Nah Gila Sanjir Anjir 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 Padahal yang lainnya Oh nah biasa aja Apaan sih Perdana Perdana Iya Kita mau mulai bahas dari mana nih mas Yang muncul lu Gue Ini aja sih Gue menuruti apa Karena ini lagu lu kan Gue akan memulai dari pertanyaan yang orang paling awam dulu Apa tuh? Ini apa bang? Ini adalah Logic Pro Logic Pro X X itu 10 ya Logic Pro 10 Ini aplikasinya D-A-W-nya ya D-A-W-nya Jadi ini adalah D-A-W-nya namanya D-A-W D-A-W-nya Logic Pro Ini itu Kalau misalnya bahasa gampangnya ini tuh Nampan 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 untuk Memasak Iya kan Penggorengannya lah ini ya Penggorengannya Nampan ya Kayak gitu-gitulah Jadi ini Panci maksudnya? Bisa jadi Kan tergantung mau masak apa Iya kan Menghidangkan apa gitu ya Nah terus Mulai dari mana nih? Kok Kalau studio sebelah kok Namanya Q-Base Bang? Lah ya kan D-A-W itu D-A-W itu Beda-beda ya Kayak tadi Mau masak Mau masak apa Lu Ahlinya apa Kalau misalnya Lu ahlinya bikin Bikin bakso Ya kan Gak mungkin lu pakai Penggorengan dong Pakainya Panci ya kan Oke Iya dong Masuk Masuk Ini Logic Pro Logic Pro Kebetulan gue pakainya Logic Gitu Ada yang Ada apa lagi sih Bang Selain Logic Pro Ada Kalau Studio langganan saya waktu itu kan Dia pakai Q-Base Saya juga dari SMA Pakai Q-Base Saya juga pakai Q-Base dari SMA Cuman karena Mehong ya Ada lagi yang lain Footy Loops Ada Pro Tools Pro Tools Ada Depannya A atau apa? Kok gue lupa? Ario Bukan Eh enggak Gue belum nonton Yang pembedahan lu Dan ini Kita bahas lagi dari sini Ini Lagu Jangan Bilang kan buat UNA Maksudnya terinspirasi dari UNA Terinspirasi dari UNA Dan Kan ini Mengambil lagu G-Friend lagi nih Ya Gue mengambil Badan lagu G-Friend Yang Sunrise Sunrise Ini nyala enggak ya? Enggak Oh ya Sekarang? Tapi bisa dinyalain dong Jangan sedih Mantap Gimana Gimana G-Friend? Jogi hea Oh iya Itu kan? Ya Itu masuk enggak sih Suara masuknya? Masuk dong Cuman kalau Kalau badan lagu G-Friend kan Beatnya Kalau di lagu ini Gue Bikin berbeda Beatnya tuh jadi Jadi Lebih lambat Secara nyanyi pun Enggak Jadi cepat-cepat Kalau Kalau aslinya Berapa BPMnya? Ingat tak lu? Aduh Enggak ingat lagu gue Kayaknya ya Kayaknya ya Satu lima puluhan deh Harus cek Enggak Lebih eh Maksudnya sih? Apa satu tujuh puluhan? Kita bisa cari di Coba di Google ada Sunrise BPM Sunrise BPM Sunrise different ya Ntar Sunrise siapa? Hmm Mana Satu tujuh empat Satu tujuh empat Aslinya Satu tujuh empat BPM Sedangkan Lagu jangan bilang ini Seratus lima Seratus lima Jauh Disponnya banyak Jauh banget Jadi Terasa Sekitar lima BPM aja Itu lumayan berasa Mungkin beda paling jelasnya Kalau sunrise aslin itu Segini Kalau ini Sangat lambat Dibandingkan dengan yang tadi Ya gitu Ya ya berasa 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 Cuman Secara chord Progresinya Dari awal sampai habis Itu bener-bener Gue kopas Dari Sunrise Tinggal Badannya udah jadi Secara chordnya udah jadi Dari awal sampai habis Tinggal gue Merangkai Mengkreasikan Nada-nada Untuk dinyanyikan Itu tapi baru secara materi Yang raw Ya Nah Gue juga bingung nih Maksudnya Awalnya tuh ketika bikin Kita tuh mulai dari apa ya Guide dulu ya Guide dulu Tapi gue udah gak ada Guide-nya sih Lalu yang Kalau Oh ini Ini paling Gue bahas dulu Ini kita Disini memakai 69 track 69 track 69 track Untuk satu lagu itu Ya Mungkin awal kita Bahas vokal dulu kali ya Oke boleh Kita bahas vokal Kita buka dulu vokalnya Jebret Vokalnya utama aja Ada tiga track sendiri Pisa-pisa Ada tiga track sendiri Soalnya ada yang nge-rap Ya kan itu patahan-patahannya Kalau dalam suatu track sendiri Ngap-ngapan Nah ini kan vokal utama nih Ada tiga track nih Kita coba denger nih Tune Saat 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 Om Dedi berkata 5 4 3 2 1 Nah itu tuh Kesukaannya Rangga tuh Dobol-dobol Banyak Nah problem tuh Kalau diambil dalam satu track Sekaligus Napas gue gak kuat Makanya harus di Chunk Di patah-patah Ya ini kan Kelihatan nih Patah-patahnya nih Nah Itu udah gak mungkin Beneran Nah itu gak mungkin sih Ini ya Namanya orang tua ya Kenapa sudah Ngap-ngapan ya That's right Pasir putih Ini polos banget Belum ditambahin Pake backing Vokal utama Belum Ini vokal utama doang Gak Nah Nah itu kan Kalau misalnya Dari mana sunrisenya bang Nah Oke Gimana lu Mau menjelaskan Kalau misalnya Yang mana bang sunrisenya Inilah Oke Strings Strings sectionnya Ini yang ngebuat Wow Oh banyak banget Ini ada 1 di 3 4 di 6 7 di 8 9 di 10 11 di 12 3 Oh Apa ketutupan begitu Belasan lah Ada 14 Ada 14 14 ini 14 Dari sini aja Udah Udah berasa nih Bagaimana nih Ini berasa Ini gua Gua ngambil Pure Stringnya Sunrise sih Cuman dilambatin Sesuai tangko yang ini Kenapa Gak keren-keren Engga Emang gak ada low-nya ya Si Conra Ini Gue gak kebacar ya Wajar sih Jadi tekniknya bermain Kalau yang panjang Itu legato Legato Pendek-pendek Setakatuh Ada lagi Fisikato Di petik Di bagian Mana ya Ada tuh Gue lupa Ini kayaknya Eh ini nih Bukan Itu kali yang Ada bunyinya nih Kayaknya gue harus Buka Buka something deh Tidak Iya gak kebaca tuh ya Oh yang kebaca 4 S5 Ya harusnya nih Lebih tebal Iya harusnya Tapi yang penting Yang penting tau lah Ini bagian Bagian sunrise-nya tuh Dari sini nih Ya dari Dari seluruh Voka Dari seluruh lagunya Emang udah sunrise banget sih Terus kalau misalnya Bassnya Gue Gue udah emang Ngikutin sunrise Cuman Emang Diperlambat doang sih Gimana Jadi Sama Tapi ngikutin drum Benar-benar sama Bagannya Nah terus kan Lo bilang Gimana drumnya gitu kan Drum Ya jadinya lo buat Dek-dek-ta 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 Ini sebenarnya drumnya udah ada berapa track sih nih Ada berapa track Cuman gue udah jadiin satu Dibungkus Nah dibungkus Jadinya Jadinya drumnya ngikutin beat Yang lambat itu tuh Kan beatnya jadi ngelambat Gimana nyesuaiin supaya Supaya enak ya Dibuat beat yang Kan Cuman drumnya doang disoloin misalnya Bisa Yang main drumnya ini Namanya A.B. Rudolf A.B Maka kalami memang Kenapa Dari ini Dia mendapatkan Ilmunya secara Berabad-abad Oh berabad-abad ya Karena dia Time traveler kan Tinggal di sesuai Kayak Ini gue maunya gini Ini ada Keren Eksekusi nya Manis Terus Ditambah Terus Tambah pianonya itu Piano itu dari Temen gue juga Namanya Marco Jadi Dia Gue kasih Ini referensinya lagu ini Terus Tapi dilambatin Tapi Jadinya ya Manis Ngeblok-ngeblok Karena memang Sudah penuh di Penuh ya Gue suruhnya Gue suruhnya Gak usah Rame-rame Kecuali bagian sini Sunrise Masa sih lu Sekali denger Nggak tau Kalau itu sunrise Masa sih Sunrise banget Itu Dikat string lagi Asik manis banget Nah itu Itu bedanya tuh Ada Di break Sama masyarakat Karena menyesuaikan dengan lirik Ya Nah disitu tuh Ada Ada gue Gue kasihin Ini Sint G Friend Sint G Friend namanya Sebenernya Yang kayaknya di Glassbeat Kayaknya di Dina Gustaf Ini tuh Ikutin stringnya Stringnya Suprise Iya Iya Tadam Hei Ya Tidak pada puluh Terima kasih Trompet Ada ya Ada Aku lupa Mabel Bapak 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 Asli dari sunrise Langsung Bapak Terus kasih tamburin Biar 16 nya Ini super 16 Makanya Lagu yang terdengarnya Ya udah gitu Tapi ternyata pas disikat Ini lah Baking vokal aja isinya Ini kalau biasanya lo liat Ini ya Allah Tidur Mimpi Selamat jalan Inspirasi Selamat datang Konsekuensi Kita terlahir Untuk mati Suatu hari nanti Tentukan jalan Mimpi Ini ada 4 track sendiri Yang namanya Iri Hati Dan K&V Emang gratis Tapi jangan diborong semuanya juga Mas bro Dibagi-bagi dong Sama temen-temen Itu Kasukaan ya mas Rang tuh kayak gitu Yang kayak rame Jawab o'aza ya kan Awas virus Dimana-mana I Jadi L-O-V-E Sama ngasih penekanan kan Kalau kayak gini tuh kan Jadi ketika Ada sesuatu yang mau Disampaikan dengan jelas Kalau dipakein rame ini Jadi lebih L ya kan udah jelas tuh L-O-V-E Jadi lebih jelas gitu Terus ada satu Ini juga yang jurus gua sih Kayak kan magical bell nih Nah Ini gua pasti Pasti sering banget Pake magical bell Saya ingin dengar SFX SSFX S branding Wah SFX erser Nah gitar juga ada Berapa leir sih Ini Ada yang akustik Ada yang elektrik drugs Tulisannya laguna Laguna Nah itu awalnya.. Judulnya itu awalnya? Engga sih.. Gue aja yang kayak lagu buat Una ya.. Laguna.. Laguna.. Tapi gue juga ngasih draft judulnya laguna.. Sebelum akhirnya ada concept.. Jangan bilang.. Jangan dia.. Laguna.. Terus rame.. Ada wah.. Disini pake wah.. Ada akustik.. Wah tuh yang.. Nah nih elektrik.. Biasa LR.. LR tuh left right.. Left right.. Kalo gak.. That's right.. Itu track namanya Ting Nung.. Nah itu gue lupa tuh.. Oh ini.. Tingginya.. Oh ya.. Ada.. Coba disoleh.. Wah.. Timis.. Kalo gak ada itu tuh gak dapet lain.. Iya.. Terus ada kursi yang.. Ceng.. 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 Jadi ada clean.. Ada distort juga.. Ada wah.. Ada segala macem.. Iya.. Waduh.. System overload.. Tengoknya.. Soalnya ini emang.. Emang lagu ini agak berat sih.. Terlalu banyak tracknya.. Iya.. Tracknya banyak banget.. Namanya laptop tua, pak.. Ini penasihnya ya.. Tapi itu Apple banget.. Alolololololoo.. Tepat aja kalo ada itu apa.. Iya.. Terus.. Apa tadi.. SFX ya.. Buuuu.. SFX ini, ya Allah, belakangan Dari depan aja tuh kan, kalau misalnya kalian pada denger-denger tuh Ini nih ada SFX nya Kecil, tipis, tapi... Kayak suara intercom Iya, galaksi-galaksi di... Lagi di pesawat ulang hari, pesawat luar arkasa Menjelajah yang kareksan Tididididididicher Asa'd Atun Nah ketika digabung jadinya Ow Kayak lagi main Among Us Iya Pada zamannya Lalu diambil beh Jadi ini Masanya di tengah lagu nanti juga ada di tengah lagu cuman anjir kalo misalnya di dengerin sendiri gini yaudah gitu ya kan ketahuan banget kita ngambil dari internet ya whytomate.com tuh sampe ada suara begitu-begitunya tuh kalo misalnya di dengerin sendiri ya cuman begini doang nih wah ini seru banget nah ini tuh kiri kanan ini kiri, ini kanan yoi yoi tapi ketika digabung kecil, tipis tapi kalo biasanya lu perhatiin tuh ada tuh untuk jadi kusir di seluruh galaksi ini berasa galaksinya ya ya, terus ada ini nih ini haaa ada choir yang bertegak yang bertegak sunrise ya 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 gila gua 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 mengerjakan ini tuh sangat amat menyenangkan dulu sebanyak ini, sebingung ini tapi ketika jadi ya ya enak banget gua kok bisa ya kita bikin kayak gini kok bisa ya kita bikin kayak gini gitu ya paling segitu guys kita breakdown tipis-tipis kalo misalnya ada yang mau ditanya-tanya silahkan di komen kalo misalnya kita bisa jawab ya kita jawab, kalo ga ya maaf-maaf kalo ga bisa jawab kita pura-pura ga baca tapi kalo bisa aja bisa kita bantu kita bantu sih kalo ada yang mau nanya-nanya masalah perekamanan atau apa ya kalo misalnya ya kalo gua tau ya gua bales dah bisa di DM juga gua di Instagram bisa DM juga Mas Rang gitu DM aja bang titip salam buat Bang Jon Per dah gitu hahaha ngapain nah thank you guys udah mau menonton konten ini membedah lagu Laguna alias Jangan Bilang lagu buat Una sebenernya bukan buat Una lagu yang terinspirasi dari Una betul, betul ya kalo misalnya mau denger denger fullnya ya cari DJ Mahwang Jangan Bilang apa bahasa koreanya Mal Hajimari Mal Hajimari Mal Hajimari oke thank you guys bye bye Bye